bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du hadirin terjemadiyat muslimin terjemadiyat dalam Quran surat Al-Hujrat ayat 12 Allah berfirman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَّبُ الرَّحِيمُ أَنْ 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 لَنْ خَرْأْ выِتمت مَعَا 6 أَنْ لَنْ خَرْأْ أَنْ أَنْهَا 3 أَنْ خَرْأَا 6 صَرأن في الدّالة أَنْfoxَ أَنْ قَرَاناo أَنْ غَيْرَا مَتْبٍ Gibah atau gosip adalah menyebut-nyebut orang yang tidak hadir di hadapan penyebutnya Tentang sesuatu yang kurang disenangi oleh yang disebutkan Seperti aibnya Jika hal yang dibicarakan memang tidak ada paling bersangkutan Maka itu disebut buktan, kebohongan, besar Gibah itu terlihat seperti sepelek Hanya pergerakan lisan, membicarakan aib orang lain Padahal akibatnya sangat patah Bisa menodai kehormatan seseorang Aib akan terus menyebar luas Aib akan terus menyebar luas Sehingga terus, terus, terus menyebar luas Sekampung, sedesa, sekota, sekopate, senegala Apalagi jika kita gibah atau gosip di media sosial Itu lebih kejam Karena akan cepat tersebarnya Dalam hitungan menit, orang yang di luar negeri pun akan bisa mengetahui Aib seseorang Kerugian dari gibah Yaitu akan merusak keharmonisan sosial Mengejarkan kebodohan Juga melenyapkan pahala puasa Sehingga puasa yang dirasakan Hanya lapar dan haus Na'udhu bi-lahimin Anu, 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 anu Dia tuh begini, begitu, begono, begini, begono, begini Begono, begini, begitu, begono, begitu, begini Begitu, begini, begono, begitu, begono, begini Tiba-tiba orang yang digunjing tiba Ketika itu langsung Merubah ekspresi wajah Dan topik pembicaraan Itulah sifat munafik Giba menyeret pelakunya Pada sifat munafik Na'udzubillahimin Dari Hadirin hadirat Dari Anas bin Malik Rasulullah s.a.w bersabda Ketika aku diangkat Mi'raj Naik ke langit Aku melewati kaum yang berkuku tembaga Yang mencakar-cakar wajah dan dada mereka Aku bertanya Siapakah mereka wahai Jibril Jibril s.a.w menjawab Mereka itulah adalah orang-orang yang selalu makan daging saudaranya Yaitu suka bergiba Dan menodai kemerahmatan mereka Hadis ruwayat Abu Daud Maka sudah seharusnya kita benci terhadap Giba Sebagaimana secara nalurian Kita benci memakan Bangkai saudara kita Gigi tau Kayak zombie di film-film Yang suka makan daging manusia hidup atau mati Coba pikirkanlah aib sendiri yang begitu banyak Supaya tidak sibuk memikirkan aib orang lain Hadirinya dirahmati Allah Oleh karena itu mari kita tolong Di sini gibah Di sana gibah Di mana-mana ada yang gibah Penet kemarin gibah Tadi pun gibah Sekarang kita tinggalkan gibah La 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 jangan gibah La 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 jaga lidah Jagalah jaga lidah Jangan dibah Yeah Wallahu'alam Ibn al-sirat al-mustaqim Wa akhiran Unzir maqala Wa la tanzir manqala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih.